Lapak barang bekas di Joglo, kembangan Jakarta Barat, ludus terbakar pada Rabu pagi. Tugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dibantu warga berusaha memadamkan api yang telah membakar lapak barang bekas seluas 1 hektare. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merambat dengan cepat. Besarnya kobaran api membuat warga yang khawatir mengevakuasi harta bendanya ke lokasi yang aman. Minim dan jauhnya jangkauan sumber air membuat proses pemadaman sempat terkendala. Menurut warga, api tiba-tiba membesar saat kondisi para pekerja tempat pengepulan lapak barang bekas ini masih tertidur. Diduga penyebab kebakaran disebabkan oleh korset listrik. Sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Ilham Andriansah, Jak TV